Halo Halo selamat datang di channel Science Farmasi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan Grammarly tentunya ya jadi disini saya siapkan sebuah artikel ya di sini saya tampilkan aja artikelnya kebetulan artikel ini sudah dapat LOE dan sudah juga sudah publish di JCS tentunya ya jadi ini adalah masih artikel mentah waktu kemarin jadi disini saya akan berfokus pada Grammarly nya saja Nah jadi kebetulan di sini saya sudah pakai Grammarly yang premium tentunya ya jadi apa saja yang dapat dilakukan oleh Grammarly premium ini jadi kenapa Grammarly premium ini cuk worth it banget untuk digunakan ya dibanding yang free yang free teman-teman teman-teman juga bisa pakai tentunya dan ada beberapa fitur yang justru enggak kebuka di mendele yang free ya ya di misalnya fiturnya seperti ini dia akan kasih tahu rekomendasi kata-kata yang lebih cocok disini jadi disini kalau di mendele yang apa namanya yang premium ya jadi teman-teman terbuka ala akses domain seperti ini dip kegunaan seperti apa ya teknisi general bisnis dan akademik kebetulan ini tulisan ilmiah jadi saya pilih untuk yang akademik tentunya ya oke bahkan kata-kata seperti ini ya oke Zen ya gitu direkomendasikan untuk diganti ke n ya Oke saya ikuti aja seperti seperti itu dan saya akan next terlebih dahulu ada 25 rekomendasi lagi di sini oke di sini aja cukup panjang ya analisis of chemical kompon using liquid chromatography mesh petroskopi di sini jadi disini saya soh dia saya tulis di sini adalah seklah sampel of the 95% etanol extract were prepared with SPA method ya oke jadi disini dia akan memberikan apa namanya rekomendasi tentunya disini saya tulisnya by tadinya ya jadi dia akan rekomendasikan untuk ganti ke using ya dan out sistem juga sudah tahu kalau artikel ilmiah itu penulisannya itu adalah hal kalimat yang lampau ya atau pasten ya sementara disini tulisan SPI disini saya tuliskan SPI biasa ya sementara kalau yang disini dia akan rekomendasikan apa namanya lebih lebih presisi lagi ada strip disini nah oke Oh ya bukan ada strip ya tapi dia mengganti kalimatnya menjadi huruf kecil dan ini juga huruf kecil tentunya sepertinya kalau yang untuk untuk kesen tadi ya teman-teman enggak akan apa enggak akan temui untuk mendele yang free tentunya ya enggak akan kebuka dan kalau mendele free biasanya ada yang gambar gold disini atau gambar kuning ya eh warna kuning tentunya yang saya maksud warna kuning itu sering muncul di sini dan fitur itu enggak kebuka tentunya ya bahkan fitur itulah yang kita butuhkan untuk kondisi pengecekan grammar tentunya oke kita lanjut lagi disini cukup panjang lagi visual more sini oke di sini kata R oke sini R kiri R kiri R kiri ot homogenitis disini jadi dia rekomendasikan untuk memindahkan homogenitis tadi ya R kiri ot n spray gel preparation jadi dia akan merekomendasikan untuk penempatan kata tentunya ya jadi kita bisa langsung klik aja disini dia akan langsung merobahkan Oh ya tadi saya sampai lupa ngasih tahu ya walaupun di sini eh masuk ya yang 37 dan 38 tadi kalau misalnya kita ganti tentunya 37 38 kan hilang yasitasinya ya kaitan ke mendeley nya tentunya kalau saya lakukan oke pada grammarly tadi disini uniknya tidak apa-apa ya dengan citasi saya ya tadinya khawatir ya awalnya akan hilang ya link ke mendeley nya ternyata dia nggak hilang buktinya dia masih ngebol sini next sampai ke bawah Oke ini ada lagi di sini ke cukup panjang ya dan hal-hal seperti ini ya hanya di hanya di grammarly premium kita dapatkan ya jadi teman-teman saya sarankan ya masih pakai gratisan untuk grammarly segeralah untuk beralih ke grammarly premium karena ini sangat worth it ya terutama kalau yang nulis artikelnya itu dalam englis tentunya ya artikelnya dalam englis ini sangat worth it sekali untuk dipakai ya grammarly premiumnya dan sekalipun teman-teman sudah punya kemampuan air ya yang mumpuni ini tentunya sebut aja itu ada IELTS nya 7 misalnya ataupun tuvelnya sampai 600 hal-hal detil-detil kayak gini mungkin kita juga butuh AI ya untuk membantu kita dalam proses penulisan artikelnya terutama dalam bahasa Inggris tentunya ya Oke semuanya segitu aja video kita kali ini dan saya sangat rekomendasikan untuk menggunakan grammarly premium ya untuk penulisan artikel thank you yang sudah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya hai hai hai